Buya Yahya menjawab Pemimpin Islam di seluruh dunia Yaitu seorang khalifah Dengan tanda-tanda yang mereka sebutkan diantaranya Satu, orang tersebut berkali-kali mimpi bertemu dengan Allah dan Rasulullah SAW Kedua, sering dapat mimpi-mimpi yang seperti wahyu Ketiga, sering mendapat isyarat-isyarat kejadian yang bakal terjadi dan nyatanya terjadi dan lain-lain Pertanyaannya Buya Satu, apakah kita boleh percaya dengan hal demikian dan apa hukumnya Kedua, apakah betul akan terjadi seperti itu Yakni adanya khalifah di akhir zaman Ketiga, bagaimana menyikapi saudara-saudara kita Yang sudah terpengaruh dan percaya Bahkan mengajak yang lain untuk mengikuti hal tersebut Syukuran Buya atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di saat seseorang Di dalam krisis ilmu Maka Semua yang didengar akan menjadi ilmu Seperti orang yang laki hanyut Di krisis pegangan Maka rumput pun akan dipegangi Tidak akan menyelamatkan dia Sehingga mudahnya seorang hamba terumbang ambing dalam akidah adalah karena Ilmu Bagi orang yang sudah punya ilmu dan bekal Ilmu akidah dengan benar Tidak akan gampang Terumbang ambing apalagi terpengaruh Disebutkan masalah keimanan itu bagaimana Kita beriman Urusan iman kepada Allah Sifat-sifat Allah Sifat nabi dan seterusnya Kemudian nanti masuk pembagian namanya adalah Sama'iyat Yang di dalamnya ada tentang tanda-tanda kiamat Tiba Sudah sangat jelas kalau orang belajar itu semuanya Tanda-tanda kiamat Di antara tanda-tanda kiamat adalah Adanya Sayyidina Isa Yang bersamaan dengan juga datangnya Imam Mahdi Dalam akidah di sunnah Kita tidak bicara dengan akidah lain Hanya memang masalah Imam Mahdi ada mengingkari Karena memang itu adalah disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis yang banyak Sebagian mengatakan derajat tawatur Yang mengingkari Imam Mahdi Adalah tidak sampai derajat kafir Akan tetapi yang mengimani adalah benar Karena kita hadisnya banyak Kita alisunna wajah mengimani Adanya kisah Imam Mahdi Dan itu nanti Ada kisah bagaimana Itu beriringan semuanya Dan tanda-tanda kiamat itu disebutkan untuk kita imani Agar kita siap untuk menghadapi Setelah kehidupan di dunia ini Bukan kerjaan kita untuk menanti Mahdi, Imam Mahdi Sudahlah yang penting kita belajar istiqamah Dengan keimanan Dengan amal yang baik Kalau Imam Mahdi datang kita akan jadi pasukannya langsung Maka kisah-kisah begitu Tidak masuk dalam membahasan akidah Kita tidak ada Tidak ada kisah-kisah semacam itu Sebab semuanya ini Kalau kita harus mengimani Kan harus ada dasarnya Karena masalah keimanan Ghaibiyat Sesuatu yang belum terjadi Diceritakan oleh seorang ustad Dasarnya dari mana Kisah tentang Asratus Sa'ah yang kubro Tanda-tanda kiamat yang besar Itu kan disebutkan Antara 10 sampai 13 dan seterusnya Itu ada Dan itu tidak ada kisah itu Tentang Natahdi terbit dari barat Dan kemudian Tentang adanya Tukhan Tentang adanya Tabah Tentang adanya Saitinah Isa Turannya Saitinah Ya'jud wa Ma'jud Kemudian dia Imam Mahdi Biarpun ini dalam Imam Mahdi Ada khilaf Tapi kita mempercaya Tentang ada dalilnya Kemudian juga Yang lainnya Tidak ada kisah-kisah begitu Nah ini Kemudian setelah itu Ada yang mengklaim dirinya Akulah khalifahnya Dan sebagainya Kalau ada hari ini Orang mengaku sebagai khalifah Kalau memang benar Dengan kriterianya Dan dia benar Akinya benar Dia boluh kita percaya Cuman siapa dia itu Kita jangan mengajak orang Hanya Namanya Menghibur dirilah Sehingga menjadi malas Berjuang hanya nunggu-nunggu Kita berjuang sudah hari ini Berjuang dengan cara berda'wah Mengajak orang kepada kebaikan Kelembutan Keindahan Jadi Berita-berita gitu Tidak masuk Kalau kita belajar ilmu akidah Dan kita tahu Ashratus saat Tanda-tanda kiamat Akan tiba Ya'am Oh tidak ada gitu semuanya Tidak usahlah kita Membuat cerita-cerita Apalagi sampai Menghubung-hubungkan Dengan kisah Mimpi ketemu Allah Semua orang juga bisa Ngaku-ngaku begitu Jadi Tidak ada hal-hal Yang berita-berita Yang sifatnya seperti itu Secara umum ada Akan tapi ada rentet Tanya Sehingga Kapan hari kiamat kubrot Akan tiba Nanti akan datang Tidak usah kita Menunggu-menunggu itu Kadang sebelum Kiamat kubrot Tiba Kiamat pribadi Sudah datang mati Kok itu Apa Yaitu kita beriman Bahasanya ada Nanti hari kiamat Akan dihancurkan semesta ini Kita percaya itu semuanya Yakin Tujuannya apa Keyakinan itu Untuk membangun diri kita Agar iman kita semakin kuat Amal kita semakin baik Bukan kerjanya nunggu Keliling dunia mencari Imam Mahdi Ini apa Imam Mahdi akan datang Nanti Bersama itu juga Lihat tentram damai Dunia ini Otomatis Bersama Imam Mahdi Ada sebagian mengatakan Kita harus menapakkan diri Najib Kalau ingin menapakkan diri kita Menyiapkan diri kita Untuk menyambut Imam Mahdi Sudahlah ikuti Sunnahan Nabi Ikuti ajaran Bagindaan Nabi Ikuti akidah Yang diajarkan oleh Para ulama kita Itu artinya Kita menyiapkan diri kita Untuk menjadi Karena Imam Mahdi Akidahnya pasti benar Kalau kita benar Langsung satu barisan Dengan Imam Mahdi Kalau ini lewek Tidak bisa Dengan Imam Mahdi Baik Jadi itu tidak masuk Dalam pembahasan-bahasan Seperti ini Kita tidak Kita juga tidak tahu Maksudnya Kita detail Pengakuannya Kita tidak tahu Kita tidak menapikan itu semua Cuma begitulah Kita kasih rambu-rambu Kita penelajaran akidah Maka diantara kelemahan kita Adalah mempelajari akidah Selama ini Kita hanya memahami Sifat-sifat Allah Asratus Sa'ah perlu kita Asratus Sa'ah Tanda-tanda kiamat Sebab dalam hadis Jibril itu Adalah Di samping yang pertama Adalah apa Pertama adalah Kita iman Jibril bertanya tentang iman Tentang Islam Tentang iman Wahsan Ini Arkanuddin Ada tiga Kemudian setelah itu Untuk menyempurnakan Tiga ini Maka harus namanya Asratus Sa'ah Tentang kiamat Memahami tentang Tanda-tanda kiamat Itu penting Agar apa Semakin waspada kita Sehingga ada Asratus Sa'ah Al-Kubran Dalam hadis yang lain Yang harus kita yakini Karena disebutkan Dalam Al-Quran Seperti Ya'jud Wa'ma'jud Dan yang lain Itu sudah dekat kiamat Kemudian nanti Di saat dahsatnya Kiamat itu tiba Ahli iman Tidak akan menemui Itu semuanya Karena Allah Akan kirim angin sejuk Akan masuk ke rumah-rumah Ahli iman Kemudian mati semuanya Kita akan Maka yang penting Kita jaga iman kita Jangan aneh-aneh Iman kita Kita jaga Kita benar-benar Nanti di saat kiamat tiba Dengan yang katanya Oh berguncang dunia Semuanya itu Tidak akan ditemui oleh Ahli iman Kenapa? Sudah Allah cabut Abis dahulu Allah sayang kepada Hamba-hamba yang beriman Selesai Nah ini Jadi yang perlu kita Perhatikan Menjaga iman kita Menjaga akhidah kita Akhidah yang benar Agar kita Ahlu sunnati wal jamaati Yang jelas Jangan sampai Kita ini Gampang terbeda Ya tertibu dengan Informasi Kadang-kadang itu Memang Kadang kebatilan Disambung-sambung Dengan kebenaran Sehingga nanti Ada yang ngaku Imam Mahdi Karena memang ada Imam Mahdi Ada ini Kan beberapa waktu Ada yang ngaku Imam Mahdi Keluar disana Imam Mahdi Tidak ada Ada ini Di saat orang Memang biasanya Begini Di saat orang Betul dalam Dalam kebimbangan itu Biasanya Menjadikan petunjuk Apa saja Karena kekosongan kita Tentang ilmu Iman Dan seterusnya Sehingga dengar berita gitu Langsung kebawa Lalu bagaimana Kalau kita menyikapi Orang-orang yang kebawa Dengan hal-hal Demikian itu Kita jelaskan dengan Seperti ini Pembahaman akhidah Maka Ini kita punya Proyek kecil-kecilan Maksudnya Untuk mengembalikan orang Pada pemahaman yang mudah Tentang akhidah Kita menghadirkan Tentang akhidah Akhidah kita mengenal Sifat-sifat Allah Ini adalah satu buku Kemudian kita mengenal Tentang Al-Ghaybiyat Sehingga setelah itu Jangan 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 dibawa-bawa Dalam keimanan Karena sudah jelas Para ulama Al-Ghaybiyat Semiat Hal-hal yang harus kita percaya Tentang asratus saat Dan seterusnya Kita rinci Setelah itu Mudah kita mengukur Oh itu gak disebutkan Sudah Seperti itu Semoga Allah SWT Menjaga iman kita Tidak usah Gampang terpesona Kita punya guru Yang punya sanat Itu saja yang kita pegang Guru kita Guru kita selesai Wallahu'alam bisawak Terima kasih